Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, sekaligus mempererat tali silaturahmi. Bertempat di salah satu hotel di kota Padang pada Rabu petang, DPW Partai Nasdem menggelar buka puasa bersabah. Pada kesempatan yang penuh kehangatan dan kebahagiaan itu, DPW Nasdem mengundang seluruh DPD Nasdem sesumatrabarat. Tampak hadir sejumlah kepala daerah atau wakil yang merupakan kader-kader terbaik dari Partai Nasdem. Selain itu juga terlihat caleg terpilih pada pemilihan umum, baik yang nantinya duduk di DPR RI, provinsi maupun tingkat kebupaten kota sesumatrabarat. Ketua DPW Nasdem, Fadli Ambran yang sebelumnya merupakan wali kota Padang Panjang dan juga merupakan ketua kebuminang Sumatrabarat, mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari penasehat pengurus dan ratusan kader-kader Partai Nasdem sesumatrabarat. Di bawah nakodanya, Fadli yang berhasil menjadikan Nasdem sebagai partai besar dan kuat di Sumatrabarat. Terbukti pada pemilu yang lalu, partai pengusung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Anies dan Amin, berhasil memperoleh suara terbanyak di Sumatrabarat, mengungguli dua pasangan lainnya, serta berhasil memperoleh kursi terbanyak di parlement. Menyongsong pilkada serentak yang akan datang, Fadli menargetkan Partai Nasdem siap bertanding dan mengusung kader-kader terbaik sebagai calon kepala daerah di Sumatrabarat. Pada kesempatan itu, Fadli berpesan kepada semua kader untuk merapatkan barisan, kerja strategis, kerja taktis yang bertujuan untuk kemasalahan masyarakat. Ya, Alhamdulillah di bulan penembuka, bulan Ramadan ini kita berseraturahmi dengan para pengurus dan juga caleg-caleg dari Partai Nasdem. Dan ini waktunya untuk merekatkan diri kembali setelah perhelatan yang sudah kita laksanakan bersama-sama. Dan tentunya kita bersyukur bahwasannya Partai Nasdem begitu luar biasa. Kemenangan kita ini di provinsi naik, di PRRI kita naik 200 persen, di provinsi kita naik 300 persen, dan lain-lain. Dan sehingga tentu perlu kita rekorkan kembali untuk menjemput kemenangan di pilkada nanti ke depan. Sehingga ini adalah momentun yang baik untuk menjalin kembali selaturahmi dan menemudahan komunikasi, gagasan, ide, dan aksi nanti akan kita laksanakan untuk perhelatan pilkada di 2024 ini. Tentu kita menang besar ya, seperti yang kita targetkan di pemilihan legislatif. Kita melihat Partai Nasdem sekarang adalah partai pemenang, salah satu partai memenang di Sumatera Barat. Kenapa tidak? Untuk pilkada kita pun akan menanggirkan untuk menjadi partai memenang.